Hai guys, welcome back to my channel Sorry tadi videonya kepotong Karena durasinya udah panjang Tapi sebelumnya silahkan klik like Dan silahkan subscribe channel aku ini Biar kalian bisa tau jawaban-jawaban selanjutnya Oke, jadi balik ke pertanyaan yang tadi ya Apa respon kamu ke cowok yang belum dikenal Tapi udah ngajak ngobrol? Itu aku kurang suka ya Setidaknya kalian harus bisa Tau teman aku gitu, gimana Jadi biar kalian Pendekatannya lebih bagus Soalnya kalau langsung ajak ngobrol itu aku kurang suka ya Selanjutnya, kapan gerak ketuk-tuknya? Kapan gerak ketuk-tuknya? Mana tuh? Ini aku gak ngerti ya, tuk-tuknya itu apaan? Tuk-tuk itu apaan? Jadi disini gak akan aku jawab Karena aku gak mengerti pertanyaannya Selanjutnya, apa bedanya kepikiran sama memikirkan? Intinya sama aja sih, gak ada bedanya Intinya sama-sama berpikir ya, itu aja Selanjutnya, udah bahagia belum? Yaudah, udah bahagia gitu loh Udah senang ceria-ceria Cerah begini, udah bahagia Selanjutnya Kak, kasih tau dong apa bahasa Inggrisnya? Terima kasih Thank you ya, kak Waduh, muset wakit ini pertanyaannya Ini udah ditulis disini loh Bahasa Inggrisnya thank you Jadi bahasa Inggrisnya terima kasih itu adalah thank you Disini udah ditulis, udah tau berarti ya Selanjutnya, cowok yang kagak peka itu Gimana, kak? Apa yang dikode-kode gak peka? Jadi ini misalnya kalian pengen makan Lagi pengen makan salad buah di kedai XXX Kalian bilang ke pacar kalian Beb, salad buah di XXX ini enak banget loh Ini ada temen-temen aku yang udah makan dan katanya enak banget loh Buah-buahannya fresh, segala-segalanya bagus Enak banget deh pokoknya, babe Terus, pacar kamu Oh, yaudah babe Go food aja Dan kamunya Itu ciri-ciri cowok yang gak peka ya Soalnya apa Itu kan ceweknya maunya kan ditemenin Makan bareng gitu Bukan malah disuruh order go food Kan pengennya berdoa gitu romantis ya Makanya cowok-cowok harus peka tuh Jadi segitu aja kali ya contohnya Selanjutnya Siapa yang lebih muda cemburu? Perempuan atau laki-laki? Jawabannya tergantung Seberapa besar kadar cintanya Dan seberapa besar kadar takut kehilangannya Jadi perempuan atau laki-laki itu sama aja Tergantung kadar-kadar itu tadi ya yang aku sebutkan Kadar cintanya dan kadar takut kehilangannya Oke, selanjutnya Pernah pacaran beda keyakinan? Pernah Dan itu hanya bertahan 7 hari dan gak akan aku lagi Selanjutnya-selanjutnya gak akan ada lagi pacaran beda keyakinan Karena aku kurang suka Selanjutnya What is your favorite band? This is I don't know Because I love so many bands And you can see it on my Instagram story At CM Wijaya I will write it on my description below My Instagram You can check on my Instagram later Next Barang teraneh apa yang kamu pernah temukan di toko barang bekas atau pasar murah? Barang teraneh Gak aneh sih ini Soalnya yang aku temukan itu adalah Bukan bandu sih tutup kepala gitu kayak topi Tapi dia ada gambar serigala Dan satunya gambar beruang Beruang putih itu Udah aku pernah show di video sebelumnya Dan bagi aku itu gak aneh sih Itu malah unik ya Oke deh Sekian dulu kayaknya ya Udah kepanjangan ini Udah capek juga ngomongnya Jadi sekian dulu video ASFM kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Buat kalian yang punya pertanyaan apapun Bisa kalian tanya di ASFM aku Ini ID-nya Wah ada iklan Ya pokoknya ID-nya ini ya Adlina underscore Wijaya22 Bisa kalian tanya disini Dan kalian bisa aktifkan mode Anonymous Kalau kalian gak mau nama kalian diketahui Oke sekian dulu video kali ini Karena udah kepanasan Jadi udah kipas-kipas kayak gini Karena sekarang musim panas ya di Menado Oke deh sekian dulu video ASFM kali ini Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Dan semoga jawaban tadi memenuhi harapan kalian ya See you on my next video Bye 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 Bye